Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Rimbun, mengusulkan agar peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang perizinan minimarket direvisi atau dirubah, sehingga tidak merugikan pedagang kecil di sekitarnya pada Kamis 6 Maret 2023. Rimbun menjelaskan penerapan perda nomor 4 tahun 2015 terkait perizinan minimarket memang berdasarkan 10 dasar hukum yang menjadi acuan terbentuknya perda tersebut. Namun dalam perkembangannya, pemerintah pusat telah merevisi tiga undang-undang dan mencabut satu peraturan presiden. Perangkat hukum yang dirubah tersebut adalah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, Undang-Undang No. 12 tahun 2011, dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Selain itu, peraturan presiden No. 112 tahun 2007 telah dicabut. Rimbun mengungkapkan tiga undang-undang yang telah dirubah dan satu perpres yang dicabut ini seperti yang disampaikan kabak hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringan Timur. Sehingga dengan perubahan undang-undang dan pencabutan perpres terkait perizinan minimarket tersebut agar lebih berpihak kepada pedagang kecil. Ini yang akan kita perbaiki menuju ke kesimpulan rapat tadi dengan adanya regulasi aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah ada tiga aturan terkait dengan perdagangan ini yang berubah ya Undang-Undang baik peraturan pemerintahnya bahkan kita perbaiki menyesuaikan itu Perdak No. 4 2015 akan kita bicarakan dengan pemerintah daerah untuk lebih berpihak dengan pengusaha kecil. Politisi PDI Perjuangan Kota Waringan Timur ini berharap agar pemerintah daerah dapat melakukan perubahan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan terpenting lebih memperhatikan keberadaan pedagang kecil di tengah maraknya serbuan retail modern yang saat ini terus melakukan ekspansi hingga ke kawasan pelosok di Kota Waringan Timur. Dari Sampit, Kebupaten Kota Waringan Timur, Kalimantan Tengah Normansyah, INews, melaporkan.